Polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian KK. 28 adegan diperagakan oleh beberapa saksi untuk membuat terang kasus tersebut. Tim Inavis Ditreskrimum Polda Jampi dan Polresta Jampi menggelar prarekonstruksi kasus kematian KK pada Sabtu 3 September 2022 pagi. Sebanyak 21 adegan diperagakan para saksi dari pihak keluarga, tetangka hingga teman KK. Prarekonstruksi ini menampilkan 21 adegan yang diperankan oleh 10 saksi, termasuk keluarga almarhumah KK. Adapun tempat yang menjadi lokus delikti pada prarekonstruksi ini adalah rumah Keila dan instalasi pengolahan air limbah. Pada adegan pertama digambarkan ibu Keila melakukan aktivitas memasak yang saat itu Keila masih tampak bermain. Kemudian adegan dilanjutkan dengan Keila yang pergi menjauh dari ibunya untuk bermain di salah satu rumah yang berada di sekitar Ipal. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jampi, Kompos Pol Andri Ananta, mengatakan bahwa prarekonstruksi ini dilakukan untuk memperdalam keyakinan penyidik dalam keterangan para saksi yang telah diperiksa beberapa waktu lalu. Ya, kita baru saja melaksanakan, menyelesaikan prarekonstruksi, perkara yang ditangani oleh Satreskrim Pol Andri Ananta sudah selesai. Ya, mudah-mudahan dari prarekonstruksi ini, rekan-rekan pendidik sudah menemukan hal-hal yang bisa membantu proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Berapa adegan? Dari adegan yang dilaksanakan, sebanyak 21. 21 adegan dimulai dari pertama adalah kegiatannya ibu korban bersama dengan korban salah satu warung. Kita lihat dari keterangan dan juga dari digital adanya kegiatan ibu bersama dengan korban. Sampai dengan korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga mencari korban bersama dengan warga yang ada di wilayah PKP. Masih dikatakan Andri, saat ini pihaknya telah memeriksa beberapa bukti yang didapatkan dari sekitar tempat kejadian perkara. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.